Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Di malam hari, kalau mau makan salmon emang enak. Hidangan berbahan dasar salmon selalu jadi menu premium dengan harga yang sulit dijangkau kalau kamu lagi ada tanggal tua. Selain itu, hidangan salmon juga deket banget sama anak-anak muda yang hype dan pengen nyobain makanan yang bercita rasa internasional. Salah satu sebab kenapa hidangan yang berbahan baku salmon menjadi eksklusif di Indonesia adalah karena negara kamu ini bukanlah negara tempat salmon hidup. Jadi semua daging salmon yang jadi bahan baku pasta atau susi yang kamu makan, ya semua diperoleh dari hasil ekspor dari Eropa. Lalu apa jadinya kalau Indonesia kebahagiaan rezeki sampai negara tempat tinggal salmon? Apakah rakyat bisa untung? Apakah ikan ini juga bisa hidup bahagia di Indonesia? Temukan jawabannya dengan notan video ini sampai habis ya. Bagaimana kalau salmon hidup di Indonesia? Pada tahun 2020 lalu, Indonesia punya sebuah gagasan untuk memulai budidaya salmon. Menteri Kelautan dan Berikanan yang pada saat itu menjabat, Eddie Prabowo melakukan sebuah kunjungan ke daerah Tasmania, Australia buat menengok sebuah tempat budidaya salmon. Setelah melihat-lihat, beliau emang jadi punya niat buat memulai budidaya salmon karena dinilai ikan ini emang punya value yang besar di pasaran. Salmon dekat dengan anak muda karena penggunaannya di hidangan favorit milenial seperti sushi dan pasta. Maka penjualnya pun lebih gampang ketimbang jenis ikan lainnya. Karena banyak orang sudah tahu kalau salmon itu rasanya enak. Tapi menurut Pak Eddie, kendala terbesar budidaya salmon di Indonesia adalah soal suhu. Menurut keterangan beliau, Indonesia punya suhu air rata-rata 26 derajat Celsius. Sedangkan salmon membutuhkan air bersuhu sekitar 18 derajat Celsius untuk bertahan hidup. Lokasi yang dinilai strategis buat budidaya salmon adalah di perairan Papua. Tapi menurut Pak Eddie, kita sebenarnya nggak perlu-perluh amat buat budidaya salmon karena udah punya ikan lain yang juga menghasilkan kayak Baramundi dan Bandeng. Cuma dia juga nggak menutup mata kalau gengsi kedua ikan tersebut kalah jauh ketimbang ikan salmon. Salmon Sayangnya gagasan ini jauh dari realisasi karena pemerintah belum berniat memulai budidaya salmon dan Pak Eddie malah dihukum karena kasus suap benih lobster. Karena itu sampai sekarang Indonesia masih mempercayakan stok salmon dalam negeri dari luar alias diekspor. Sebuah gagasan yang lebih progresif pernah disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan idola banyak orang yaitu Susi Pujia Stuti yang mengusulkan Indonesia sebagai negara penghasil makanan olahan salmon. Mekanismenya Indonesia tetap ngambil salmon dari negara lain tapi diolah disini sebagai produk yang nantinya bisa diekspor lagi ke mancanegara. Gagasan demi gagasan selalu ada karena salmon salah satu ikan paling valuable di pasaran. Jadi gimana jadinya kalau ikan salmon ada di Indonesia? Jelas Indonesia bakalan untung besar. Seperti yang aku bilang tadi, salmon punya value tinggi di pasaran. Satu kilonya mencapai 300 ribuan. Dua kali lipat lebih pahal dari daging sapi. Kalau Indonesia bisa memproduksi salmon sendiri, pasti tetap bisa untung walau harganya bisa jauh lebih murah. Dengan permintaan pasar yang besar, agaknya sulit buat salmon bisa turun harga walau faktanya mungkin udah bisa diproduksi sendiri di negara tercinta ini. Chili berhasil memudahkan ikan salmon walau secara geografis negara ini bukanlah tempat ideal buat seekor salmon untuk hidup. Berada di Amerika Selatan, iklim Chili kurang lebih sama seperti Indonesia. Walau sering panas, tapi Chili juga punya iklim dingin di mana temperatur air bisa turun sampai 13 derajat Celcius. Hal inilah yang menjadi sebab kenapa negara di Amerika Selatan bisa menjadi penghasil salmon negara terbesar di dunia. Kedua setelah Norwegia. Lucunya, hasil salmon Chili malah diekspor ke Amerika Serikat. Agak aneh karena Amerika sendiri punya beberapa jenis salmon yang hidup di negeri Pamansam tersebut. Kehanian ini sama kayak Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, tapi malah sering ekspor beras dan sayur dari negara lain. Omset Chili dalam jualan salmon emang gokil banget. Cuannya bisa mencapai 1 miliar dolar per tahun. Peluang ini bisa dipergunakan sama Indonesia jika pihak kita bisa serius menyiapkan prasarana dan infrastruktur serta edukasi awal untuk budidaya salmon. Secara dengan bekal jutaan hektare lahan basah alias laut, Indonesia pasti bisa makin jadi monster akuakultur dunia kalau bisa sukses membudidayakan ikan salmon. Kebiasaan salmon untuk migrasi ke sungai dan kembali ke laut juga bisa tercapai kalau mereka hidup di Indonesia. Indonesia berpotensi menjadi rumah idaman buat ikan salmon karena banyaknya sungai besar dan juga sungai kecil di sini. Jadi bisa dibilang lengkap dan juga serta luas lautannya yang juga bisa dibilang menjadi tempat mereka hidup sampai berumur matang ketika berkembang biak. Indonesia juga gak punya predator besar seperti beruang grizzly yang suka nongkrong tiap salmon mau migrasi balik ke sungai. Beruang grizzly di Amerika Serikat menjadi pemangsa salmon paling banyak di sana. Mereka suka datang ke sungai dan langsung nongkrongin wilayah itu buat mencari makan pasca bangun dari tidur panjang mereka ketika setelah berhibernasi. Karena tidurnya kelamaan, mereka bangun dalam keadaan lapar dan butuh asupan kalori dan lemak. Untungnya, semua itu bisa mereka dapetin dengan makan ikan salmon. Kalau ikan salmon hidup di Indonesia, mereka gak harus berenang menghindari jegatan dari para peruang grizzly. Jadi pas akhirnya ketemu di sungai buat berkembang biak, ikan-ikan salmon yang hidup di sini bakalan happy karena gak harus dimakan beruang grizzly. Terakhir, salmon bakalan jadi ikan yang mungkin bisa disantap oleh semua orang. Ikan juga menjadi salah satu bahan makanan favorit orang Indonesia dan salmon adalah salah satunya. Walau datang ke sini sebagai ikan import. Tantangan yang harus dirasakan sama ikan salmon yang hidup di Indonesia ada lumayan banyak. Salah duanya adalah melawan iklim tropis dan suhu hangat serta menghindari jaring nelayan. Siklus hidup salmon jauh dari kata tenang karena mereka mesti melakukan banyak pengorbanan untuk tetap hidup dan berkembang biak. Salah satunya adalah dengan melakukan migrasi, sesuatu yang gak banyak dilakuin sama ikan lain. Kamu bisa belajar banyak dari salmon loh, gak percaya? Nih, aku jelasin. Belajar kehidupan dari seekor salmon. Siklus hidup salmon berawal dari sungai. Di perairan air tower, menjadi lokasi pertama bayi-bayi salmon untuk penyapa dunia. Indukan mereka rela datang jauh dari laut dan melewati banyak rintangan buat sampai di sungai sempat mereka kawin. Setelah kawin, induk salmon ini bakal bertelur dan menaruhnya di selas-sela batu yang ada di sungai. Bayi-bayi salmon yang baru menetas disebut Alevin. Kehidupan mereka diawali dengan cara hidup yang sangat keras. Setelah menetas, salmon gak akan mengasuh anaknya. Gak kayak cana dan cupang, yang rela mati demi anaknya. Salmon lebih memilih buat ninggalin anak-anaknya dan bikin mereka hidup sebagai anak yatim piatu setelah lahir. Gak mengenal asuhan orang tua, bayi-bayi salmon ini mesti belajar mencari makan pelanggung kecil yang hidup di selas-sela batu. Mereka masih bertahan dengan siklus hidup seperti ini. Karena kalau mereka nongol pas ukulannya masih kecil, banyak predator yang menunggu buat melahap mereka. Setelah pasokan pakannya habis ribet batuan, salmon yang udah tumbuh sebagai remaja akhirnya berani buat berenang ke area atas untuk menjalani hidupnya sendiri. Mereka bakalan ngabisin hidup selama kurang lebih ya 3 tahun di sungai sebelum akhirnya. Pulang ke laut untuk hidup sebagai salmon dewasa. Durasi hidup di sungai ini bisa beragam, mulai dari 6 bulan sampai 3 tahun, tergantung dari jenis ikannya. Ikan salmon harus melewati sebuah kehidupan yang sangat keras. Setelah lahir, mereka harus mencari makan sendiri dan mesti berlomba untuk mendapat pakan. Karena satu indukan salmon bisa menghasilkan 2 ribuan butir telur. Satu ekor salmon mesti bersaing dengan 199 ekor lainnya untuk bertahan hidup. Dan itu baru dari satu indukan saja ya. Salmon yang biasanya ikut kencan massal di sungai jumlahnya bisa jutaan ekor. Dan dari satu indukan, betina biasanya hadir 2 ribu butir telur. Yang siap menetas menjadi populasi salmon baru dari jutaan ekor yang kawin di sana. Dengan tubuh kecil dan keterbatasan plus tanpa perlindungan orang tua, seekor bayi salmon harus hidup untuk melewati dirinya dengan usahanya sendiri. Setelah sukses melewati fase ini, mereka mesti mencari jati diri serta bertahan hidup di tengah ekosistem sungai dan ancaman para predator. Setelah merasa cukup umur untuk bermigrasi, salmon akan berjalan ke arah lautan. Tempat mereka tumbuh menjadi seekor salmon dewasa. Setelah mereka dewasa, rintangannya juga bakal makin berat karena mereka harus balik ke sungai yang punya medan terjal serta ancaman dari predator-peredatornya, termasuk beruang grizzly. Dalam prosesnya pulang ke sungai, salmon harus melewati medan sungai yang terkadang mustahil buat mereka lewati. Karena kalau dulu pulang ke laut, umumnya mereka lakuin dengan bergerak dari dataran tinggi atau darat ke daratan yang lebih rendah. Kini yang mereka lakuin malah sebaliknya. Salmon bakal menemui rintangan kayak sudut lain, mungkin sungai yang harus mereka capai dengan melompat. Kalau misal nggak bisa lompat, mereka bakal gagal migrasi dan akibatnya bisa gawat. Salmon akan terancam di sungai tersebut tanpa kesempatan untuk kawin. Terjebaknya mereka juga bisa menjadi manfaat buat para predatornya yang mungkin cuma buat nyerok dan bisa nunggu aja di sana buat dapetin ikan salmon sebagai makan siangnya. Kerasnya hidup nggak cuma sampai di situ, karena salmon yang sampai ke sungai di mana mereka bakal kawin juga bakal menerima petaka. Umumnya, seekor salmon betina bakalan mati karena siklus bertelurnya yang berkali-kali. Dalam setiap perkawinan, seekor salmon betina bisa menghasilkan ribuan telur yang dia sebar di beberapa lokasi. Maksimalnya, seekor salmon betina bisa bertelur sebanyak tujuh kali. Sedihnya, ibu salmon ini akan mati setelah bertelur karena kelelahan. Jadi, seekor salmon pria udah pasti bakal kehilangan istrinya pas kakawin. Perjuangannya berjalan jauh, melewati jalan-jalan dan rintangan yang sulit. Endingnya, malah ditinggal pasangan. Dari siklus hidup salmon, banyak hal yang kamu pelajari sebagai manusia. Karena walau hidup dengan sejuta keribetan, namun salmon akan tetap hidup sesuai siklusnya. Berawal dari ikan kecil yang mesti hidup di lingkungan yang keras, gak membuat salmon tumbuh sebagai spesies yang rapuh. Mereka tetap berjuang menjalani hidup tanpa asuhan orang tua dan mesti mencari jalan dan cara hidupnya sendiri bahkan pas masih bayi. Setelah remaja, ikan ini bakal berjalan jauh dan melewati banyak rintangan untuk hidup di lokasi selanjutnya, yaitu lautan. Seperti manusia, penewasaan ikan salmon adalah dengan pergi dari zona nyaman untuk mencoba dan merusaha adaptasi ke lingkungan barunya. Setelah dinilai bisa sangat beradaptasi dan memiliki kehidupan yang layak, salmon rela meninggalkan itu semua untuk kembali ke kampung halamannya. Tempat mereka lahir untuk mendapatkan keturunan agar populasi mereka tetap bertahan. Lahir dengan keterbatasan tumbuh dengan keberanian dan mati, dengan kebahagiaan menjadi siklus hidup salmon yang terus mereka lakukan sampai detik ini dan harus kamu teladani. Kayaknya, seperti salmon, kamu juga bakal mencapai potensi terbaikmu jika berada di lingkungan yang tepat. Salmon berada di lingkungan yang tepat saat mereka hidup di sungai, mencari makan dan bertahan hidup di perairan air tawar dan penuh rintangan serta sumber daya. Setelah merasa cukup, salmon bakal pergi dari tempat lamanya untuk mencari peruntungan di tempat baru yang lebih banyak lagi sumber pakannya. Namun, jauh lebih berbahaya karena lingkupnya lebih besar, yaitu lautan. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah ikan salmon begitu menginspirasi? Dan kalau kamu kebayangnya gimana ketika ikan salmon ada di Indonesia? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nekamak Watik selanjutnya.